Intro Halo guys, selamat datang kembali di ganitfestive Oke, jadi di jalan kali ini kita akan mainkan game roblox lagi di game sakura stand Dan di jalan kali ini, kita akan menjelaskan salah satu ability yang ada di sakura stand Yaitu ability-nya Mamang Toji Fushiguro Dan untuk sebagainya, kita langsung di videonya, let's go boy! Oke, kita sudah berada di dalam game sakura stand Dan seperti yang kalian tahu, game sakura stand ini ada ability yang masih terngolong baru sih ya Yaitu ability-nya Mamang Toji Fushiguro guys Dan buat kalian yang nanya gimana cara dapetin ability ini Kalian itu harus nge-spawn boss-nya dulu Nge-spawn Toji Fushiguro disini Yang mana itu dia butuh duit sama apa? Cursed Finger ya? Sama butuh apa? Kinoop! Gue lupa coy, hahaha Sama token dia, sama token coy Pokoknya dia butuh token dan juga duit buat manggil Mamang Toji ya Jadi kita tuh, butuh 400 token, duit 40k dan finger 5 biji coy Gila, lumayan banyak ya butuhnya ya Nah nanti setelah kalian itu, kalian bisa langsung aja nge-hire si Mamang Toji Fushiguro Si, apa sih namanya Pengangguran satu ini ya Dan nanti setelah kalian nge-lawan Tojinya Kalian bisa Lawan Tojinya, apa namanya? Pertama spawn dulu, lawan Tojinya Nah kemudian nanti kalian harus dapetin item dari si Tojinya guys Yang mana itu totalnya ada 3 item atau 4 lah, ada 4 item Gue dapetin Tojinya ya Jadi kalian kumpulin dulu 4 itemnya Nah baru tuh nanti setelah kalian kumpulin 4 nya Nanti kalian dapet yang namanya Heavenly Spirit gitu Kalian pake ke stainless Setelah itu kan ada 3 item lainnya Nanti baru kalian bakalan langsung dapet ability-nya Toji guys ya Oke, kalau begitu kita bakalan langsung aja lah ya Meng showcase si Tojinya Yang bener menurut gue sumpah ini skillnya OP-OP coy Asli, bagus-bagus Gue tadi udah nyoba pvp segala macem pake ability-nya Tojinya Wah ini sumpah skill-nya OP banget coy Menurut gue buat pvp enak banget Asik banget pokoknya guys Oke, kita langsung aja lah ya Kesini, ayo disini disini Kingdope Kita coba langsung testing skill-skill Mamang Toji ya Yang mana disini kalian harus pencet key dulu Buat ngeluarin pedangnya nih Seperti kalian liat nih di belakang kalian ada Yosia Eh, maksud gue kayak ada Apa sih Chris gitu Kalau kalian pencet key Kalian bakalan ngeluarin pedangnya guys ya Seperti yang kalian liat tuh Oke, sekarang kita coba testing M1 dulu Tes M1 Wah sumpah ini M1-nya tuh udah enak banget Dan kurang masalah yang ketiganya itu dia jarak jauh deh Coba ya Tuh, seperti yang kalian liat Dia kayak ngelepar pedangnya gitu guys Di hit ketiga ya Tapi ini gak terlalu jauh-jauh banget sih Tapi masih lumayan coy nih Kayak disini gak kena ya kan satu-duanya nih Nah tuh, yang ketiganya kena guys ya Jadi lumayan gokil guys Tuh, ini ada orang bule Anggir kita usir dulu tuh Bule-nya udah kabur Hahaha Oke, itu untuk M1-nya ya Untuk M1-nya dia lumayan Ya, not bad lah ya Untuk M1-nya Jadi kita tiga kali nge-hit Setelah itu yang keempat Kita kayak nge-hit lagi Tapi dia beran kena knockback yang lumayan jauh guys Oke, sekarang kita ke skill-skill-nya dulu aja Yang mana skill pertama Skill A itu dia kayak Ya, seperti biasa ya Kalo game-game Kayak begini E-nya tuh pasti nge-berek coy Tapi dia nge-bereknya tuh kayak pake Pedang gitu Dia nge-slash berkali-kali guys ya Oke, not bad Tapi ini jaraknya agak pendek sih Bisa dimana ya untuk skill A-nya Tapi wajar karena ini skill nge-berek coy Kita skill keduanya R Bentar, gue lupa R-nya gimana? Oh iya Jadi itu R kayak nge-dash gitu ke depan Kemudian kalo kita kena target Dia bakalan nyerang gitu ke musuhnya guys Dan untuk cooldown-nya Ya lumayan cepet lah Gak terlalu lama-lama banget lah ya Untuk skill-nya namanya Corner Cliff Eh apa namanya? Domain Breaker Oke, kita coba lagi yang R- Park Rato Wuh itu lumayan coy Asik banget asik ini skill-nya ya Oke, itu untuk skill keduanya Corner Cliff Kita ke skill ketiganya Skill T-nya kita coba aja Ini ga ga saja jarak jauh Kita kayak nge-lempar pedangnya gitu guys Oh engga Ini yang nge-dash dulu deh Yang nge-stash nge-dash Dan namanya Torquehout Heaven ya Jadi kayak bener-bener skill lurus aja gitu loh Dan ini lumayan bagus juga ya Oke, itu untuk skill T-nya Nah ini baru skill-nya Ini tuh yang pake pedang nih Dilempar Kita coba ya Nah tuh dia tuh Namanya Torquehout Earth Gaming guys Dan ini Itu rata-rata Semuanya skill-nya rata-rata jarak jauh coy Ini makanya gua suka tuh Skill-nya Enak gitu loh Kalo ngelawan bocil-bocil runner tuh Dikejarannya gampang jadinya coy Oke, itu untuk skill Torquehout Earth-nya Kita kalo gitu Skill-nya skill G Nah ini skill G ini agak tricky nih bisa dibilang Karena ini kayak TP ke belakang musuhnya gitu guys Kita coba ya Nah tuh Nah, si Mati ya nyerd Itu salah satu skill paling OP-nya si Toji guys Skill-nya ya Jadi kita kayak TP ke belakang musuhnya Abis itu kayak ada cutscene gitu guys Ini kayak skill-nya skill nge-grab gitu Tapi grab-nya gak harus dari jarak deket coy Karena ini Langsung aja gitu loh TP ke belakang ya Dan ini namanya Trot Slit Anjir, imagine coy Oke, itu untuk skill G-nya Kita coba skill lagi Karena kadang tuh agak susah diarahin gitu loh Untuk skill yang G-nya ini Kita coba lagi ya Nah tuh kan kadang gak kena coy Kadang kena, kadang gak kena Trot Slit ini Makanya agak susah sebenernya Oke, itu untuk skill G-nya ya Trot Slit Kita sekarang coba skill H-nya Ini skill H-nya itu sama kayak nge-dash Cuman bedanya ini Cutscene juga Kita coba ya Oh enggak beda Crosscut ini yang Apa namanya Grab-gab-gab jarak deket Kayaknya versi jarak deketnya Gue lupa Kalau ini jarak deket Soalnya Ancang-ancangnya sama sih Jadi gue kira dia bakalan nge-dash gitu loh Kita coba skill lagi G- Oke Oh itu kena tuh langsung tuh anjir Wuh Ini OP banget sih skill G-nya Trot Trot gog-nya Eh kok ini Oh iya Trot gog bener Oke sekarang kita langsung Skill H-nya Wih ini sumpah Crosscut ini harus jarak deket banget coy Gue gak tau sih ini counter apa enggak ya Tapi ini crosscut ini pokoknya harus jarak deket banget Kayaknya counter deh Kayaknya ya Kita coba deh Oke kita coba ya Apakah ini counter apa enggak guys Kayaknya counter sih Soalnya kalo gue sih tadi pas napol-napol gue pake gitu guys Anjir ada yang nge-spon Jotaro Eh ada Jotaro ini coy Awas awas Ya udah dulu ada Jotaro coy Imagine ya Lagi pengen duel tiba-tiba muncul ya Oke kita coba Siap-siap hitungan ketiga Wih wih sabar coy Hitungan ketiga Atau Dua Tiga Oh iya counter coy Crosscut Counter gaming Ini edin coy Oke itu untuk skill Eh H-nya ya Trocout Kita coba Zen-nya ada gak sih Zen-nya oke Zen-nya gak ada Kak gak ada ya Nah Zen-nya nih Wah ini Zen-nya enak banget coy Asli lu bayangin Jadi Zen-nya itu kayak kita tuh bisa kayak TP-TP gitu coy Ini buat PvP enak banget asli Si Tuh Kita bisa TP-TP sebanyak 10 kali Tuh Anjir bisa gini terus-terusan Lu bayangin ini buat PvP enak banget Lightspeed Flash Wah ini buat ngeceh-ngeceh musuh Eh kok ngeceh-ngeceh sih Ngecoh-ngecoh Ini buat ngecoh-ngecoh musuh enak banget sih Lightspeed-speed menurut gua Anjir lu bayangin coy Ini gokil Makanya gua bilang gokil nih Ini yang gua suka sih Ini makanya gua bilang asik ya Jadi kayak Bener-bener asik aja gitu loh menurut gua skill-nya Nge Kita sekarang coba tes PvP ya Ya Allah Gua dimatiin anjir Ini gak bisa reset ya B2 ya Oke 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 Bunuh gua dulu Kita teori Softcase lah ya Eh softcase Kita reset dulu Darahnya dari sama-sama sekarat Eh dari sama-sama full ya Kita coba guys Kena lu Kena lu Anjir sumpah ini OP banget sih Mati coy Asli ini OP nya gak ngotak anjir Bentar kita suruh si Jotaro tampol gua ya Ayo tampol gua Ya Allah langsung mati gua ditampol sekali anjir Oke Waktunya kita testing Lu pake toji juga nih Oke kita toji lawan toji lah ya Toji lawan toji Let's see Who is better guys ya Oh atuh Hati-hati kena Jotaro nanti ya Disini 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 Ini arena arena Battlefield Oke Langsungnya kita coba Langsung PvP menggunakan toji ya Toji melawan toji Kita lihat siapa yang lebih GG guys ya Gua atau si King Nob ya Oke Kita langsung mulai Tiga Dua Satu Go Santui dong Ah Kena lu Anjir gak mau kena lagi Imagine Ah Aduh gak mau kena Mana dia Tuh kan Itu TP-TP ini enak banget coy Buat nginder-nginder tuh What the hell is that man TP-TP anjir Mana dia Ayo sini loh Oh iya itu counter Gua lupa anjir Gua suka lupa tuh itu counter Eh sinilah Kena lu ya Hmm Hmm Let's go Mampus lu Hahaha Ah Eh Sante Gua suka mencet ki mu Lu anjir Kelupaan Kena Ehh Mati udah ini mah Hehehehe Hehehehe Buset Ampe naik ke atas itu Buset TP-TP ini gokil juga ya Imagine lu Ampe ke atas itu anjir TP Hmm Kena lu ya Anjir gak kena coy Aduh gua yang kena Ah Gua di comeback lah Gak boleh lah Ah Mana boleh Kambek-kambek Hmm Eh santui Sini-sini dong Eits TP-TP dulu coy Wihes gak kena Hahaha Gak kena Ah Udah mati Mati coy Mati udah Gila tuh lu liat Enak banget pake Toji Hahahaha Asik Ini Toji OP banget Menurut gua Suka banget gua pake Toji Asik banget Pokoknya pake Toji the best lah Anjir nih ability Oke Dan itulah dia untuk showcase Sama memang Toji Fushiguro Di game Sakura Stand guys Berikan mendapatkan Tentang ability Saat ini Bagus atau tidak Worth it Untuk didapatkan Atau tidak Komentar di bawah guys Oke makasih banget buat kalian yang Sementara di video ini Abis Jangan lupa di subscribe Dan subscribe Sementara di video ini Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax